Oke, halo guys, jadi selamat datang kembali channel gue Jadi, bersama gue Kevin Leditya, si YouTuber Tadeo Nah guys, jadi pada kali ini, gue mau nge-review sebuah speaker Woy, sorry guys, barangnya lupa guys, sorry, sorry Ini dia, sebuah speaker dari Logitech dengan seri Z313 Dengan harga Rp380.000 Nah jadi, barang ini gue beli di Tokopedia Jadinya, dengan harga Rp380.000, apakah speaker ini? Sangat layak untuk kita beli Jadi, pertama-tama seperti biasa, langsung aja kita ke video unboxing-nya dulu guys Nah, pertama-tama gue mau ngucapin sorry dulu nih guys Karena ini bukanlah unboxing yang pertama kalinya Karena sebelumnya udah gue buka dan gue tes dulu selama kurang lebih sebulan Jadi, ini adalah unboxing yang kedua kalinya guys Nah, di unboxing pada kali ini, itu kabarnya berantakan banget ya guys Jadi, kalau misalnya kalian beli nanti, itu semuanya bakalan terpakai dengan sangat rapi dan sangat bagus Nah, jadi mulai dari boxnya dulu Ini boxnya itu polos ya guys Cuman ada gambar speaker dan sisanya warna biru Dan juga ada tulisannya 50W Itu kalau dipakai buat yang suaranya gede-gede, dia bisa mencapai 50W Tapi, untuk normalnya biasa dia cuman menggunakan daya 25W Nah, jadi udah nih guys Di wallboxnya mungkin udah gak ada apa-apa lagi Cuman tulisan-tulisan yang menurut saya kurang penting Jadi, langsung aja kita ke unboxing-nya nih guys Nah, pada saat kita unboxing Itu disini ada kayak semacam panduan singkat Mengenai cara memakai speaker ini guys Tapi ya, menurut saya gak usah dibaca lah ya Soalnya kan orang Indonesia udah coda semua Nah, selanjutnya disini itu ada buku garansi yang super panjang Dan saya yakin juga tidak akan dibaca Nah, selanjutnya yang gue suka dari packaging-nya itu Ada pegangannya di subwoofer-nya guys Di plastiknya maksudnya, sorry guys Jadi, kalau misalnya mau keluarin subwoofer-nya itu Gampang pake banget Tinggal ditarik aja guys Tapi sebentar dulu, karena gue mau betulin kabel-kabelnya Sekali lagi, jadi karena ini udah gue buka ya guys Jadi, kabelnya berat takkan Nah, jadi ini adalah subwoofer-nya Lumayan gede dan cukup berat Dan yang paling terakhir tentu saja ada dua belah satellite Berserta kabelnya yang panjang banget Nah, jadi speaker ini itu menggunakan Satu buah kepala colokan listrik untuk menghidupkannya Dan juga menggunakan kabel jack 3,5mm Yang dapat disambungkan ke PC dan jenisnya adalah Nah, jadi ini adalah barang-barang yang akan kalian dapatkan dari box Logitech Z313 Nah guys, jadi mungkin tadi kan udah di-unboxing Nah, sekarang mari kita review satu per satu Mulai dari fisiknya nih guys Nah, menurut saya mulai dari build quality Yang bagian bawah mungkin dari kayu ya guys Karena lumayan cukup berat dan cukup solid Tapi ininya plastik guys Nah, selain itu Hal yang paling gue suka dari speaker ini itu Kabelnya yang super panjang-panjang banget guys Nah, jadi selain kabel-kabel yang panjang Jadi, kalau kita beli Logitech ini itu dikasih Bukan dikasih sih guys Jadi ini ada remote controller-nya guys Jadi, kita bisa on-off-in speaker dari sini Atau juga atur suaranya itu dari sini guys Jadi menurut saya Ini itu sangat membantu ya guys Daripada kita harus Misalnya kita subwoofer-nya taruh di bawah Jadinya kita harus nunduk ke bawah Atur volume Tapi kita tinggal taruh ini di atas meja Dan kita atur sesuka hati kita guys Selain itu juga Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya nih guys Jadi, kabelnya itu super panjang banget Ini ya guys Pokoknya sampai kusut-kusut Pokoknya panjang banget Ini satu tangan saya mungkin bisa Segini Nah, jadi Ini kelebihannya dari sisi positifnya guys Menurut saya Menurut saya Jadi, speaker itu bisa dengan sesuka hati Mau kita taruh di mana Sesuai dengan selera masing-masing guys Nah, cuman kekurangannya itu Kabel manajemennya itu gila sih guys Berantakan banget Jadinya Saya sampai Beli ini guys Saya ada stok juga sih ini Ini kelihatan nggak sih Ini apa namanya Neon cable tie Itu buat Iketin kabelnya satu-satu Supaya cable manajemennya itu Jadi bagus guys Nah, jadi Di remote-nya juga tadi guys Sorry, ketinggalan Jadi, di bagian remote-nya sini juga Ada rubang jack tambahan guys Jadi, buat laptop-laptop jaman sekarang itu kan Jadi, kebanyakan rubang jacknya itu udah Yang cuman satu biji guys Jadi, buat kalian yang suka gonta ganti Antara headset atau speaker Kalian nggak perlu khawatir guys Karena kalian bisa colok speaker ini ke laptop kalian Dan juga di dalam remote ini tuh Ada sebuah jack tambahan Yang bisa dihubungkan ke headset kalian guys Nah, jadi Hashtag Dua rubang lebih baik Nah, jadi Menurut saya Selain untuk Selain sangat berfungsi Ini juga Sangat praktis guys Nah, jadi Pada segi desain juga guys Subtlet ini tuh udah didesain Supaya Arah suaranya itu Menghadap langsung Ke atas guys Jadi, dia Ini sebenernya Agak lebih condong ke atas Supaya suaranya itu Langsung tepat Ke Teringat kita guys Nah, jadi Ini merupakan nilai positif Bagi saya Karena speaker saya yang sebelumnya itu Dia hadapnya rata gitu guys Hadapnya lurus Jadinya Saya harus ganjel Ganjel Supaya dia menghadapnya ke atas Nah Dari segi desain juga Progetec ini Dia mengusung tema Hitam putih guys Dimana Menurut saya Warna hitam putih ini Bakalan Masuk ke Semua setup Pada umumnya guys Dia Lebih ke hitam sih guys Dominannya Putihnya itu Hanya di lingkaran Dan tulisannya guys Oke Jadi tadi sudah Dari segi fisik Dan juga desain guys Nah Jadi dari segi Kuat Dari segi suara nih guys Menurut saya Speaker ini itu Sudah Bagus Tapi Saya gak pulas guys Jadi Saya searching-searching Di internet Kayak Apa sih Equalizer itu Jadi saya nemuin Dan juga Saya ada ngikutin Equalizer dari orang guys Jadi Kalau misalkan Mau ikutin Ini dia settingnya Nah Jadi setelah Saya menambahkan Equalizer itu Ke speaker ini Bukan ke speaker ini sih Di laptop Dan menggunakan speaker ini Menurut saya Suara detail-detail Yang terdengar Di headset Pada umumnya Itu bisa didengar Dengan jelas Jadi Menurut saya Detail-detail Sangat Bagus banget guys Patut Diacungin jempol Namun Karena saya orang awam Di dunia musik Jadi Menurut saya Ada dua Tipe bass Bass yang di gitar Dan juga bass Yang di kick drum Nah Jadi menurut saya Bass Bassnya itu Terdengar sangat bagus Namun Kick bassnya itu Menurut saya Agak-agak Tumpul Gimana gitu Nah Kalau misalnya Dikasih perumpamaan Itu kayak Kita lagi Bukul meja Dibandingkan Kita lagi Injak kick bass Jadi menurut saya Suara bassnya itu Kayak Lagi mukul-mukul Meja gitu guys Kurang nampol Nah Tapi Bukan berarti jelek ya guys Tapi Ya Kurang aja Gimana gitu Tapi menurut saya Untuk harga Rp. 280.000 Keyboard ini Udah sangat-sangat Bagus Karena Selain dari detail Selain dari bassnya yang bagus Kekurangannya Hanya ada di Kick bass Menurut saya Nah Jadi mungkin Sekian aja Review Logitech Z313 Dari saya Gimana menurut kalian Apakah keyboard ini layak Untuk dibeli atau 3 Nah Sebenernya saya cukup bingung ya guys Mau menampilkan suara Speaker ini atau tidak Karena Kalau pun saya tampilkan Otomatis suara yang kalian dengarkan itu Ya Suara dari headset kalian Dan juga Bakalan Hasil suaranya berubah Karena ya Mikrofonnya mungkin Kurang bagus Dan juga Setelah di Upload di youtube itu Sudah dikompresi Jadinya Menurut saya Ya Aneh aja gitu Tapi yaudah Daripada kalian Nanya lagi Berikut adalah Suara dari Logitech Z313 Z313 What's happening guys I'm Texas And today We're gonna be taking a look At the new HP Spectre X360 HP was kind enough To partner with me And send over the late 2019 model With a 13-inch 4K touchscreen Intel's 10th generation processor And the Iris Plus battery jutant He entsprech Yang Yang Nah, gimana guys menurut kalian suara dari speaker ini? Nah, kalau mungkin kalian bingung, kalian bisa pergi aja ke toko elektronik dan mungkin langsung tes di tokonya sebelum kalian membeli guys. Nah, atau kalau misalnya kalian sultan, yaudah langsung beli aja. Tapi kalau misalnya kalian sultan, gak mungkin beli speaker ini guys. Belinya speaker yang mahal lah. Nah, jadi mungkin reviewnya sekian aja. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like. Kalau gak suka, yaudah kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian belum. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang lagi nyari speaker. Nah, jadi mungkin sekian aja videonya. Saya Kevin A.T. yaitu Bersadar Numpang Cabut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys! Sub indo by broth3rmax